Negara pada KBPB Inilah pemusnahan barang bukti 5 juta lebih batang rokok ilegal. Hasil penindakan dari 3 Kabupaten Madura Jawa Timur oleh petugas Beacukai Madura. Pemusnahan jutaan rokok ilegal yang dibawa sejumlah truk besar ini dibongkar dan ditimbun ke dalam lubang besar dicampur sampah. Menggunakan alat berat di Tempat Pembuangan Akhir atau TPA Desa Angsana, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Madura Jawa Timur. Pemusnahan barang bukti 5 juta lebih batang rokok ilegal yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, KPPBC, tipe Madia Pabeance, Madura ini merupakan hasil penindakan petugas. Sejak periode 12 Oktober 2020 sampai 30 Juni 2021 kemarin. Kepala KPPBC TMP C. Madura, Yaunuar Kaliandra menyampaikan, sebanyak 5 juta lebih batang rokok ilegal senilai 5 miliar lebih dengan kerugian negara, ditaksir mencapai 2 miliar lebih tersebut, dilakukan untuk menghilangkan wujud awal dan sifat hakiki barang itu dengan cara ditimbun. 5 juta 329.166 batang rokok ilegal senilai 5 miliar 441.330.680 rupiah. Dengan potensi kerugian negara sebesar 2 miliar 380.410 rupiah. Rokok ilegal tersebut berasal dari hasil operasi penindakan atas pelanggaran ketentuan di bidang cukai yang dilakukan oleh KPPBC, TMPC Madura sebanyak 151 kali penindakan. Januar menyampaikan terima kasih kepada aparat penegak hukum pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat atas kerjasamanya dalam rangka memberantas rokok ilegal. Sehingga ke depan diharapkan peredaran rokok ilegal di Madura, khususnya di Pamekasan, bisa menurun. Dari Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Rizki Yadi, Madu TV, mewartakan.